Ako belum, itu yang ditembak, bukan di Lasuruh dulu, dia bilang bukan itu, karena dia pengawal pribadinya, ikut terus. Masing-masing memperjuang, memcari kedudukan, akhirnya kepada dia membaku apa namanya, baru kita mau diadu domba-adu domba, jadi kita juga masalah berpikir juga. Kita dikasih akal, kalau datang orang-orang pengaruh bagaimana, masuk atau tidak, kalau tidak iya. Lalu di Palopoy, berapa banyak yang itu? Orangnya pengikutnya Kahar, banyak itu, terutama daerah selatan. Ini mulai buah ke sana, sampai Bajo Anu, ke atas itu. Mayoritas di situ orang-orang tua. Kalau di situ kita mau tanya. Nah di situ nih, tau sejarahnya betul kalau Kahar. Karena mana kampungnya lagi, nah memang dia di situ tinggal dulu. Tandainya di kota, termasuk dia presiden, ya presidennya orang hutan. Nah bagus dia anu kuat, karena memang, ya itu nih saja, saya bilang, saya punya bapak saja dulu, sudah terima gaji di kota tentara, kenapa bisa masuk hutan dan tidak ada gajinya di hutan. Iya, dari saya hidupnya. Jadi rata-rata itu temannya yang tidak masuk, kan. Ya, ada ya kolonel, angkanya apa. Iya, dia pergi kut sekal. Kita mini anaknya, seandainya anu ya, ya iya ya. Nggak ditahu seandainya apa namanya. Tapi ya, saya juga ini bukannya apa, karena ada jujur keluarga dulu mau. Kasih kerja saya, tapi memang itu susahnya, karena saya yang dari ekonomi, banyak sekali perhitungan. Dan saya sekolah ekonomi. Akhirnya ya, salah kali-kali, salah jumlahnya. Betul kali-kalinya, tapi jumlahnya salah. Akhirnya sekarang menyesal. Tua tidak ada masa depan, anu. Ya, tapi alhamdulillah kita ya syukur, karena masih bisa jika juga hidup. Hanya ya, beda kita dengan pegawai-pegawai itu, para petani. Kita itu nanti makan kalau peras keringat. Kalau pegawai kan enak. Nah, ini itu saja saya lihat itu, karena itu waktunya singgah di rumah. Kan pernah bermalam di rumah. Itu saya lihat jalan saja ke... mungkin pergi anu anggotanya tuh. Itu. Kemudian itu anunya juga di hutan itu. Ya, kayak di kota juga anu. Macam itu. Impak-impak itu. Ya, kalau orang... mpama kasih naik sagu. Kalau saya tidak salah, sepuluh, keluar satu. Ya, itu. Itu milih ada namanya Lumbung. Disimpang milih disitu. Itu milih kasih tentara, mana makan. Garam bolat. Ada itu, anu. Iya. Iya, ada itu anu. Ya, namanya kalau petani, mpama ambil, kan diikat itu bahanu padi. Kalau saya tidak salah itu, sepuluh ikat kah? Keluar satu. Impaknya namanya itu. Eh, orang itu anu sagu. Ya, kan itu kita punya makanan di hutan. Sagu dengan, ya, beras juga. Sama saja di kota. Ya. Sama saja, berapa hari itu tentaranya? Eh, banyak juga dulu itu. Saya kurang. Kurang tapi ada berapa hari. Kalau tentaranya banyak, hanya senjatanya yang kurang. Biasa tahap. Sepuluh orang begitu, paling senjata, empat lima. Ya, begitu. Tapi waktunya bergabung pemeranok, permesta, ada permesta masuk. Kan itu permesta waktunya masuk. Masuk bergabung dengan kahar, ada bahwa senjata satu orang ketiga, tanpa. Ya, itu di bagi-bagi. Ini banyak senjata di dalam. Mana ini senjata dari luar? Dari Malaysia tadi? Ya, ya itu kurang tak tahu. Malaysia kah, apakah ada Filipina kah? Salah terus. Karena itu kan itu orang di Harpiasa, dia bilang dari Tuawu. Ya, Tuawu. Dari apa itu Tuawu? Itu negara Malaysia, mas wilayah Malaysia, itu di Kalimantan Utara. Itu Tuawu. Karena itu marang-marang kita, Pak, itu orang, kan saya masih kecil, yang ini dari Tuawu. Ya, berarti ada hubungannya dulu dengan Malaysia. Jalur Pertanang. Ya, begitu. Banyak yang bilang, bukan. Banyak yang bilang, bukan. Ya, orang-orang yang anggotanya tuh. Ya. Aku bilang, bukan. Ya itu. Nah, itu katanya, katanya ini. Karena saya mah itu. Saya bilang, saya masih kecil. Umur 10 tahun. Saya keluar dari hutan. Tapi pernah itu, karena tinggal di rumah. Bermalam. Waktunya dalam perjalanan dari sini, selatan, ke bawah, daerah Salubungkuano, Malaki, ke bawah itu. Mau tembus ke Sekwa, Pak, Aduwitu. Nah, sehingga di rumah bermalam. Nah. Nah, bilang gitu. Anu. Tapi katanya, itu pengawalnya. Yang kata-kata, agak aneh-aneh. Memang dia, kadang-kadang dia bilang, dia tua, kadang-kadang muda. Ya, entah betul atau benar. Nah, kita kan tidak pernah satu rumah. Hanya sepintas saja itu, saya bilang, pernah satu kali hingga di rumah. Bermalam. Iya, saya lihat, tapi masih kecil jadi. Hanya kita lihat jauh begitu, tidak mungkin kita, karena baku bicara dengan bapak, dengan anggota-anggotanya, karena itu dikawal kalau pergi. Tidak berapa ratusan pengawalnya. Iya. Sama presiden itu, kalau dia memberangkap, pasti banyak. Mana pintilnya, mana pampresnya itu anu. Iya. Iya. Di sini juga saya prokontra. Itu umurnya, kira-kira sudah berapa ratus tahun. Sekarang, sekarang ya. Iya. Kita berpikir, saya atau, karena saya ini pelotani, umur saya saja ini, saya baru umur 10 tahun keluar dari hutan. Nah, sedangkan Kari itu sudah kira-kira berapa puluh tahun. Jadi, seandainya masih hidup, sekarang seandainya masih hidup, sudah sekitar 130 tahun, kenapa lagi mau dia pikir? Nah, jangan kan itu. Sedangkan Suharto, macam presiden-presiden, di jam kesehatannya itu, kira-kira bagaimana pemikirannya kalau sekarang, kalau masih hidup. Iya. Banyak keyakinan masyarakat. Iya. Sejala, kan tidak masuk akal. Iya. Kalau logitanya kita, ya kalau saya, tapi namanya, iya, kalau memang Tuhan kehendak, siapa yang tidak bisa jadi, ya itu saja, kita kembali ke situ. Memang dia di, tolong Tuhan kan, bisa saja, ya terjadi. Allah itu kan, apa dia, bisa saja, biar sudah mati, dan bilang Allah, hidup kembali, ya apa, siapa mau. tapi kalau sekadar pemikiran kita ini, aduh lah, nah biar hidup, kira-kira sudah bagaimana, karena sekarang kau, tidak ada, tidak pernah, apakah dia orang, sampai umur 120 tahun, ya 130 tahun, walaupun dia hidup, kira-kira apa, tidak, iya, tapi memang banyak, banyak kan, aku tanya, yang, yang, yang belum mati, termasih, saya punya om di sini, semua dulu, apa belum, itu yang ditembak, bukan, di, apa, Laszoro dulu, dia bilang, bukan itu, karena dia pengawal pribadinya, ikut terus, bagaimana dengan, Pak Domen, ya, lah Domen, kalau saya dengar, itu nama kecilnya, ya, nama kecilnya itu, itu bisa lihat, kan, biasakan juga, nontonan itu dulu, itu, PLM G30S, PKI, itu kan ada juga di situ, anu namanya, Kahrmusakir, bilang orang, bukan itu, Kahrmusakir, kalau anu, kan ada itu, di film anu, yang melawan, melawan PKI itu, ada Kahrmusakir di situ, yang melawan, PKI dulu, enggak ada bukan, kan dia itu memang, anti-PKI, nah ini, kenkar, kenkar, musakir ini, dia yang melawan PKI juga, itu, itu kan kita ini, itu saya bilang, saya kan masih kecil, dia tidak tahu, masalah anu, begitu, hanya, saya dengar itu, yang, Kalau Kartu Sujo kan di Jawa Karena ada juga itu dalam sejarah itu Itu Sama juga itu Sama DITI Kalau saya dengar-dengar itu Nah ini kan nanti ini sudah merdeka Baru ada lagi rekan ini Untung kita sudah merdeka Baru ada gerakan lagi begini Ini termasuk ada mini macam kar Kita sudah merdeka itu Dia masih Bergabung dengan pejuang-pejuang Melawan Belanda Tapi mungkin janji-janji dari Bagaimana ke Tidak sesuai mungkin Keinginannya dikasih Sudah tahu ini Akhirnya Banyak yang kecilan itu Ya begitu biasa Dulunya biasa kita dukung begini-begini Tak tahunya sudah naik apa Akhirnya kita kecewa Diambil di jalan pintas Mungkin begitu Karena tidak ada mungkin Peranan dikasih di negara Ya pada waktu itu Akhirnya kasihan ya Termasuk orang berpengaruh juga Jadi siapkan tidak Kesandainya Seandainya dia kecewa Ya mungkin dari segi Selain itu Selain itu Aku kisah Sampakar bagaimana Aku lagi mencarahkan Dengan jalan yang cukup Banyak yang cukup Selain itu Agama kalau saya ya kita saja lihat mana aliran-aliran yang tidak bertantangan dengan haluan negara itu yang kita karena kita ini apa namanya negara Indonesia bukan negara Islam ya karena dulu ini saya tahu saya juga ini yang perjokan ini Indonesia bukan orang Islam saja jadi yang mengisi ini kan wajar juga anak-anak lompam ini mau pecah apalagi kalau sesama-sama Islam ini saya rasa karena itu kan menurut dalam agama Islam itu orang Islam itu kan bersaudara iya kenapa kita bukan kalau memang beda paham beda pendapatan dulu bersama bicarakan bagaimana-bagaimana toh jangan sampai kita masalah begini-begini-begini sudah mau anu-mu ini kan itu masalah kekuasaan orang cari sebagian jadi kita saja kalau saya itu lihat saja mana yang benar rali-rambu Adi yaitu saya kita kalau masalah liranto karena memang banyak-banyak kalau saya kan saya sering nonton nonton-nonton TV ya berita-berita jadi kalau memang bohong itu ada alam ya saya juga anu tapi ya enggak mungkin mau dikasih mahasiswa kalau tidak benar masa berapa ratus juta orang mana tipu bagaimana Kak kita saja lihat kalau saya pribadi mana yang se-anu dengan pemerintah itu pemerintah kan dilihat juga pemerintah sesuai dengan ini apa namanya luar negara ya mana kita karena kita memang berdarah-darah ini kita ini sudah bergabar banyaknya korbannya ini perjuangkan negara kita merusak lagi eh untung saya tidak meninggal Bapak saya tidak meninggal perjuangkan negara Bapak saya perjuangkan angkatan 645 saya perjuangkan angkatan mana mana sampai yang ini berdasarkan robek-robek Oh apa namanya masing-masing memperjuang mau cari kedudukan airnya Kipara dia membaku apa namanya eh badu kita memperjuang mau jadi kita juga masalah berpikir juga kita dikasih akal ada orang-orang pengaruh bagaimana masuk atau tidak kalau tidak ya kita berpikir itu jadi kalau saya itu ya selama pemerintah masih apa namanya sesuai dengan berjalan dengan sesuai dengan undang-undang 45 ya itu kita ikuti karena yang lain itu belum tentu kalau saya pribadi ya ikuti saja selama tidak melenceng dari itu apa namanya undang-undang dasar 45 ya itu daripada kita mau ikut kesana kemarin belum ditauki bagaimana nanti ya dunia memang ya nah kalau di luar saja kita lihat macam di macam ya di surya apa itu memantara islam golonganin golonganin baku perang habis-habis nanti orang Islam ya sampai ini jangan sampai kita begini juga ada yang masuk satu dibantu negara ini satu dibantu masing-masing negara ada kuasa nah habis ya dikatanya kita ni hancur habis orang Islam orang Islam kalau memang kita ke ini tadi tuh banyak aliran-aliran yang anu tapi mudah-mudahan ada je ulama MUI dan itu kerjanya coba bagaimana kalau ada jangan sampai kasih yang ini kan ini orang kecil tidak tahu kemana-kemana nah ikut saja mana deh nah nanti dibalakkan bilang bahwa kawan tidak amin ya ya iya eh susah sekali kalau tidak aman itu negara dan kibirang apalagi kalau sudah tidak ada anaknya kecil apa untung kalau waduh mana mau jaga anak mana mau jaga lawan mana kalau iya musuh eh itu mudah-mudahan saya tidak lihat sampai saya mau meninggal ya karena saya sudah dalam itu namanya kekacauan di orangnya mungkin dia mau coba-coba iya atau dia saya bilang eh mungkin orang itu yang hal itu ya mungkin ya termasuk orang senang lah atau memang atau sama-sama maka saya orang tidak ada tapi kalau memang banyak juga orang itu yang senang begitu kalau orang macam tidak ada anaknya tidak ada kerjanya ya ya kalau orang berkeluarga itu deh pasti kalau terjalan menerasakan pasti menyesalu dia mau terlibat ya banyak banget ya Waalaikumsalam selamat menikmati